Bawaslu Kabupaten Ogan Komarik Ulu Selatan melakukan pengawasan ketat pada proses tahapan verifikasi ijazah paslon oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komarik Ulu Selatan terus melakukan verifikasi berkas pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftarkan diri ke KPU. Dan verifikasi berkas ini diawasi secara ketat oleh Bawaslu Ogan Komarik Ulu Selatan. Pengawasan ini dilakukan mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran kemudian verifikasi ijazah pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komarik Ulu Selatan. Verifikasi ijazah masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati ini dilakukan oleh KPU di sekolah dan perguruan tinggi tempat kandidat menimba ilmu mulai dari Ogan Komarik Ulu Selatan hingga luar Pulau Sumatera. Verifikasi efaktual ini dilakukan secara khusus untuk mengecek keabsahan ijazah yang digunakan sebagai syarat dokumen dalam pencalonan. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan keabsahan administrasi pasangan calon. Bawaslu Selatan lagi tahap pengawasan di verifikasi ijazah para calon khusus di SMA ini sudah dilakukan dari seluruh calon bupati dan wakil calon bupati di berbagai macam daerah. Itu ada di Palembang, ada di Bandar Lampung, ada di Solo, ada di Batu Raja dan di Kecamatan Muraduwa itu sendiri. Ini setelah lengkap dan purifikasi ijazah baik SMA dan S1 ini akan dilakukan oleh KPU untuk segera ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Dan itu akan juga kita awasin dari Bawaslu Okus Selatan. Harapan dari Bawaslu, teman-teman KPU benar-benar memberikan hal-hal yang positif terkait pemeriksaan dan publikasi ijazah ini sehingga tidak adanya hal-hal yang diberitakan oleh masyarakat di luar karena kami lihat di media sosial di Kabupaten Okus Selatan terjadinya gejolak-gejolak antar pendukung. Artinya pihak Bawaslu sendiri menekankan atau meminta pihak penyelenggara ini benar-benar menjalankan netralitas? Benar-benar menjalankan netralitas terhadap seluruh pasangan calon dan tidak ada keberpihakan di salah satu calon.